Assalamualaikum Sobat Sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog Di vlog kali ini kita akan membahas bahan bakar Bahan bakar tapi lebih spesial lagi adalah Bahan bakar yang dipergunakan di balap MotoGP Jadi itu saya terpikiran gitu ya untuk mengulas masalah ini Backgroundnya itu ketika orang-orang mulai sedikit kayak ngeh gitu ya Melihat moncernya performa dari KTM RC16 Terutama pasca Grand Prix Le Mans gitu ya Dimana KTM RC16 itu boleh dibilang performanya itu udah kayak yang meroket banget gitu naiknya Dan memang pada saat itu KTM mengumumkan tuh ya Mengumumkan bahwa KTM RC16 mulai yang dipakai oleh Miguel Oliveira dan Brad Binder Itu mulai menggunakan beberapa paket part-part baru Dan juga berbagai macamnya gitu ya Seperti kayak misalkan sasis yang baru gitu ya Swing arm baru dan yang terakhir adalah BBM baru Bahan bakarnya terutama bahan bakar racing Nah jadi itu di sekitar akhir Mei 2021 KTM resmi mengumumkan bahwa mereka menjalin kerjasama dengan salah satu Boleh dibilang perusahaan ya yang memproduksi bahan bakar balap atau racing fuel ya Boleh dibilang seperti itu dan perusahaan itu adalah ETS Nah jadi setelah itu gitu ya setelah KTM bekerja sama dengan ETS Terus mereka juga menggunakan bahan bakar ETS Terus abis itu performa mereka naik di MotoGP gitu ya Dan ini membuat semua orang berpikir apakah mungkin karena memang ada andil dari bahan bakar yang disuplai oleh ETS ini Nah ini adalah backgroundnya Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bahan bakar ETS Saya mau bicara dulu tentang bahan bakar khususnya di MotoGP Jadi pada dasarnya bahan bakar di MotoGP itu Boleh dibilang bebas Namun terkendali gitu ya atau terkontrol gitu ya Boleh dibilang seperti itu Jadi artinya bebas Tim atau pabrikan itu boleh memilih bahan bakar apa aja Brandnya apa aja namun harus dikendalikan oleh regulasinya Dan beberapa regulasinya yang bisa saya baca dari buku kuning regulasi MotoGP yaitu Grand Prix Untuk kelas MotoGP kayak nilai roundnya itu antara 95 sampai 102 gitu ya Terus abis itu oksigennya itu persentasenya 2,7% Terus abis itu kayak misalkan kandungan sulfurnya itu ada di 10 ya Maksimalnya di 10 miligram per kilogram Terus abis itu nitrogennya 0,2% gitu ya Dan boiling point atau titik didihnya itu ya Maksimum itu 210 derajat Celcius Nah jadi seperti itu beberapa Teman-teman bisa baca di apa namanya di slide ini gitu ya Dan boleh dibilang secara umum di tahun-tahun yang lalu Itu bahan bakar ELF ya ELF itu boleh dibilang cukup mendominasi Baik di Moto3, di Moto2 Dan bahkan di Moto2 dia adalah supplier utama Atau boleh dibilang supplier tunggal Karena memang regulasi mengharuskan penggunaan BBM ELF ya ELF jadi kejuaraan Moto2 Sementara di MotoGP penggunaan bahan bakar ELF atau ELF itu juga cukup banyak gitu ya Boleh dibilang sebelum beberapa pabrikan itu menggunakan ETS Penggunaan BBM di kejuaraan MotoGP itu cuma ada 3 supplier ya Boleh dibilang ELF atau ELF sebagai supplier paling banyak kliennya di tim MotoGP Sementara itu Repsol Honda yang menggunakan bahan bakar Repsol tentunya Dan satu lagi adalah Ducati Terutama Ducati Factory yang menggunakan bahan bakar dari Shell Nah jadi seperti itu Jadi ada 3 penamanya boleh dibilang supplier sebelum ini Dan sampai akhirnya boleh dibilang hadirlah ETS Nah ETS ini sendiri kalau misalkan teman-teman sekalian baru dengernya pada saat KTM mulai meroket Itu sebenarnya boleh dibilang bukan pabrikan MotoGP pertama yang menggunakan bahan bakar ETS sendiri Pabrikan MotoGP yang pertama kali menggunakan bahan bakar ETS adalah Suzuki Saya ingat banget ketika meliput langsung di sirkuit Sepang Di tes pramusim 2020 gitu ya Ketika kita jalan gitu ya Pertama kali jalan di depan pedok pitbox Atau boleh dibilang pedok pedok garage dari tes rider nya Suzuki kala itu Yaitu Sylvain Guintoli Nah itu agak beda Bahkan berbeda bila dibandingkan jika kita berada di depan pedok garage nya Johan Mir dan juga Alex Rins Itu baunya itu beda Ada sedikit kayak bau-bau yang wangi kayak gitu Dan kalau menurut saya sih yang ketika pada saat itu mencoba untuk hadir di depan pedok garage nya itu Baunya tuh kayak oli sampingnya dua tak gitu Jadi bener-bener wangi gitu Dan wangi dan ternyata Walaupun akhirnya Suzuki gak terlalu banyak gembar-gembor mengenai mereka menjalin kerjasama dengan ETS Bau wangi tersebut lah yang disinyal kuat merupakan hadirnya bahan bakar ETS Yang akhirnya dipakai oleh Suzuki X-Star mulai musim 2020 Nah dan akhirnya Johan Mir jadi juara dunia ya 2020 Jadi boleh bilang pada dasarnya debut pertama bahan bakar ETS di MotoGP itu langsung menghasilkan trofi juara dunia Sekarang kita langsung ke bahan bakar ETS yang mau kita bicarakan kali ini Nah bahan bakar ETS ya Jadi boleh dibilang ETS itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi banyak banget varian dari bahan bakar racing gitu ya Namun dari sekian banyak produk yang diproduksi oleh ETS ini Salah satu produk yang memiliki spesifikasi FIM itu adalah ETS ESC 1935 Ultra Blaze Jadi seperti itulah teman-teman sekalian ya ETS ESC 1935 Ultra Blaze yang merupakan peningkatan dari versi sebelumnya ESC 1933 Dan kalau misalkan pada saat saya coba cek ya beberapa data sheet technicalnya Itu boleh dibilang memang memasuki koridor yang memang diharuskan oleh Grand Prix Seperti misalkan nilai roundnya itu sekitar 101,7 gitu ya Menurut ETS gitu dan ini tipenya adalah unleaded Jadinya memang tanpa timbal gitu ya Terus habis itu nilai monnya itu 85,6 Persentase oksigennya 2,6% Densitas atau kerapatannya 773,6 kg per meter kubik gitu ya Dan ini boleh dibilang mereka bilang bahwa regulasinya sudah masuk ke regulasi FIM Dan kalau boleh dibilang enggak hanya sekarang tuh ya Yang ketahuan ya yang menggunakan ETS ESC 1935 ini bukan hanya KTM dan Suzuki X-Star Kalau enggak salah juga tim Yamaha GRT WSBK yang pembalapnya itu Kohtan Hozane dan Gareth Gerloff Itu juga menggunakan racing fuel yang sama gitu yang sama dipakai oleh Johan Mir dan juga Miguel Oliveira di MotoGP Jadi mereka itu menggunakan di motor Superbike Produksi Massal yang dipakai balap di World Superbike Lalu harganya berapa ya? Kalau lihat di beberapa toko-toko yang menjual ya menjual bahan bakar ini Boleh dibilang itu harganya cukup mahal sekitar Rp126.000 ya Kalau enggak salah ya, saya baca dulu ya Ya, sih benar bahan bakar ETS ESC 1935 yang masuk homologasi FIM ini Bandrol harganya kalau di luar itu sekitar Rp126.000 per liter Teman-teman bisa bandingkan dengan bahan bakar racing yang mudah diperoleh di Indonesia Yaitu Pertamak Racing yang dijual oleh Pertamina seharga Rp44.500 Namun pertanyaannya apa yang membuat ETSC 1935 ini dipilih oleh Suzuki X-Star Terus dipilih juga oleh KTM Effectory Racing dan juga Yamaha GRT WSBK ETS itu menjelaskan salah satunya adalah yang pasti ada Octane-nya Octane-nya tinggi namun karena kalau Octane-nya tinggi Boleh dibilang semua racing feel juga kayak gini Octane-nya tinggi Dengan Octane yang tinggi Kayak teknisi itu memiliki boleh dibilang ruang yang lebih luas gitu ya Karena kalau Octane tinggi dia bisa menaikkan kompresi mesin Dan ini adalah salah satu cara untuk memperoleh horsepower yang tinggi Nah jadi seperti itu Dan salah satu kelebihan lain dari ESC 1935 adalah konsistennya Konsisten dari nilai dari Octane-nya yang tidak banyak berubah gitu ya Batch per batch produksi dan juga walaupun udah berapa tahun itu nilai Octane-nya itu tidak berubah Dan boleh dibilang ETS ESC 1935 ini merupakan racing fuel atau bahan bakar balap yang bersifat sintetik gitu ya Saya nggak tahu terbuat dari apa namun kalau kita bilang ini adalah sintetik ini tidak full berasal dari bahan bakar fosil yang dilakukan menggunakan pengeboran minyak bumi seperti ini Nah jadi seperti itulah teman-teman sekalian informasi yang saya bisa sampaikan kali ini mengenai bahan bakar balap atau racing fuel Khususnya mengenai ETS yang cukup viral dibicarakan oleh para entusiasme MotoGP belakangan ini Karena dipakai oleh KTM cukup moncer Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian Semoga kita dapat bertemu kembali di vlog-vlog selanjutnya Stay safe! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh